Pedagang di pasar besar Madiun belum bisa menurunkan harga minyak goreng sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pasalnya, mereka sudah menyetok minyak goreng saat harga lama. Sementara itu, Dinas Perdagangan Kota Madiun memberikan waktu satu minggu untuk menghabiskan stok tersebut. Harga minyak goreng di pasar besar Madiun PBM masih di kisaran 20 ribu rupiah per liter. Pasalnya, kebanyakan pedagang sudah menstok minyak goreng saat harga masih tinggi. Sementara itu, sejak 19 Januari lalu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah menetapkan HET minyak goreng sebesar 14 ribu rupiah per liter untuk toko ritel maupun minimarket. Hermin, salah satu pedagang, mengaku dirinya tidak keberatan dengan adanya HET minyak goreng tersebut. Namun saat ini, stok minyak goreng kemasan yang dimilikinya masih cukup banyak. Namun dirinya akan mengikuti anjuran dari pemerintah jika stok minyak goreng seharga 14 ribu rupiah per liter tersedia. Posisinya masih tinggi. Per liternya berapa? Per liternya saya jual 20 ribu. 20 ribu? Terus terkait dengan informasi yang harga minyak 14 ribu, satu harga gimana tanggapannya? Iya, tapi yang di pasar sini kan belum ada operasi pasar yang harganya 14 ribu. Terus nanti kalau ada apa itu? Ada yang baru, harga baru ya? Tidak apa-apa. Memang kalau ada ini kan belum ada. Yang dipertanyakan kan itu. Soalnya orang-orang yang beli itu ngomongnya minta harga yang 14 ribu. Kan pasar sini belum ada. Sementara itu Ansaro Sidi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun saat dihubungi via telepon mengatakan untuk pedagang di pasar tradisional dapat melakukan penyesuaian harga satu minggu setelah ditetapkan pemerintah. Pedagang diberikan kesempatan untuk menghabiskan stoknya terlebih dahulu. Pasar tradisional diberikan waktu selama satu minggu untuk menyesuaikan harga. Artinya di pasar tradisional juga ada subsidi begitu Pak? Atau penurunan harga? Tidak ada. Mereka diberi waktu satu minggu untuk menyesuaikan. Yang nanti seperti apa Pak? Penyesuaiannya ya mereka mungkin bisa menghabiskan stok yang ada. Diberikan pengonggaran waktu satu minggu sesuai dengan harga kelaan mereka. Sejumlah minimarket maupun supermarket di Kota Madiun telah melakukan penyesuaian harga sesuai HET dari pemerintah pusat. Namun untuk pembelian dibatasi maksimal 2 liter. Chris Wanto, JTV, Madiun